Intro Selamat pagi semua ya, tetap semangat Ibu harapkan kita semuanya sekarang ini dalam kondisi sehat walafia tidak kurang sesuatu apapun Ibu ucapkan kepada kamu semua selamat karena kamu sudah berhasil naik di kelas 12 Hari ini kita akan belajar biologi bersama Ibu Sri Rahayu Neksi Materi kita hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama, supaya kamu mampu membedakan arti dan proses dari pertumbuhan dan perkembangan Yang kedua, supaya kamu memahami perbedaan dari pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder Yang ketiga adalah tujuannya supaya kamu mampu membedakan apa itu perkembangan epigial dan epigial Nah, untuk itu mari kita lihat materi yang akan kita bahas pada hari ini Pertumbuhan dan perkembangan Materi kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan yang Ibu beratkan, titik beratkan ya pada tumbuhan Pertumbuhan pada tumbuhan itu adalah adanya pertambahan jumlah sel, volume sel, dan masa sel Berikutnya, pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, yaitu apa itu kuantitatif dapat diukur dengan menggunakan alat ukur Nah, jumlah sel itu kan dapat diukur tuh Jumlahnya semakin lama semakin besar, itu berarti selnya sudah semakin lama semakin bertambah Volumenya dengan masanya juga seperti itu Berikutnya ada irreversible Irreversible itu apa? Irreversible itu artinya adalah tidak dapat kembali seperti semula Nah, satu tumbuhan, ketika tumbuhan itu sudah besar, maka dia tidak dapat lagi seperti semula Kembali menjadi kecil, atau bahkan dia itu kembali menjadi pendek, itu tidak akan mungkin Nah, berikutnya perkembangan Ingat, pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi secara beriringan Perkembangan itu adalah proses menuju ke dewasaan Proses menuju ke dewasaan itu sifatnya kualitatif, atau kualitasnya Nah, kita contohkan ketika tumbuhan itu berbunga, pasti dia akan berbuah Bunga, buah, itu tandanya tumbuhan itu sudah dewasa Nah, berikutnya reversible, apa itu? Kebalikan dari irreversible Irreversible itu dapat kembali seperti semula, kalau reversible itu tidak dapat kembali seperti semula Nah, kita lihat di sini ada pertumbuhan Pertumbuhan di sini, batangnya semakin lama semakin besar Lihat ya, di sini ada satu batang, satu tanaman Pasti umurnya ini di sini ribuan Ratusan atau bahkan ribuan tahun yang akan datang Atau yang telah silam ya, maaf salah ibu Di sini tumbuhan itu semakin lama semakin besar Ini nampak ya, ada pertumbuhannya Nah, kalau di sini Tumbuhan itu sudah nampak berbunga Nah, kalau dia berbunga, itulah yang dikatakan dengan perkembangan Berikutnya ada perkecambahan Perkecambahan itu dibagi menjadi dua Ada epigeal, ada hipogeal Di sini nampak bedanya Ada yang di atas permukaan, ada yang di bawah permukaan Kita perhatikan di sini ada video perkecambahan Mari kita saksikan video perkecambahan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah, setelah kita saksikan Tadi video tentang perkecambahan ya Pasti kamu tahu bedanya ya Berikutnya di sini ada pertumbuhan Ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder Di pertumbuhan primer itu yang beraktifitas adalah meristem apikal Meristem apikal itu adalah meristem yang letaknya di ujung ya Di bagian ujung, ujung tanaman, ujung akar, ujung batang Kemudian ada pertumbuhan sekunder Pertumbuhan sekunder itu penebalan batang atau akar tanaman Terjadi aktivitas pembelahan sel-sel kambium Kita perhatikan di contoh saja langsung ya Di sini ada gambarnya Pada gambar di pertumbuhan primer Di sini kita perhatikan bahwasannya Ada yang namanya daerah meristem apikal Yang berwarna kuning ini meristem apikal Tudung akar ini merupakan pelindung Pelindung pada akar tanaman Akar tanaman itu semakin lama akan semakin tumbuh Maka tudung akar yang melindunginya Daerah meristem itu, itulah yang mengalami perpanjangan Sehingga akar itu semakin lama akan semakin tumbuh kokoh Di dalam tanah Berikutnya pertumbuhan sekunder Pertumbuhan sekunder ini semakin lama Penebalan itu akan semakin terjadi Itu kita contohkan pada tumbuhan dikotil Tumbuhan dikotil itu kan semakin lama akan semakin lebar batangnya Maka itulah pertumbuhan sekunder Nah ibu sudah buat di sini dalam sebuah tabel ya Pertumbuhan primer nampak di sini Pada ujung akar, batang Kemudian kalau sekunder itu pada bagian kortexnya Kalau dia primer itu dia pada tunas Tunas ujung akarnya nampak Kalau dia sekunder itu semakin lama akan semakin lebar batangnya Kalau dia primer dijumpai pada semua tanaman Ini pada semua tanaman Kalau dia sekunder pada tanaman gimnospermae Ataupun pada tanaman dikotil Jadi dikotil itu semakin lama semakin lebar Nah, kalau tadi kita bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan Di sini kita contohkan yang lain Yaitu pada hewan Di sini ada pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan Ada pada ayam Kita lihat ya, ayam itu setelah menetas Kemudian dia akan mengerami telurnya Telur akan menetas Itu berubah menjadi anak ayam Dan anak ayam itu akan tumbuh Menjadi ayam remaja, ayam dewasa Dan dia melakukan perkawinan langsung bisa bertelur Begitu juga dengan kupu-kupu Ketika kita perhatikan kupu-kupu Kupu-kupu di sini Ada kupu-kupu dewasa, ada telur Ada ular, ada kepompong Dan kepompong itu akan menjadi kupu-kupu dewasa Nah, kalau di sini ada ayam, ada kupu-kupu Kemudian ada juga yang namanya manusia Di sini ada perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup yang lain Ini ada manusia, di sini nampak ada manusia Ada bayi, ada balita, anak-anak ya Kemudian ada remaja Dan ada dewasa Nah, yang di sini nampak sekali perbedaannya Ibu di sini contohkan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia ya Ada bayi, ada balita, ada anak-anak, ada remaja, dewasa, dan langsia Nah, jadi itulah pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup Yang kita fokuskan pada tumbuh Nah, setelah kita mempelajari pelajaran kita pada hari ini Marilah bersama-sama kita simpulkan materi kita hari ini Yang pertama, yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah Ketika kita melihat tumbuhan itu tumbuh ke atas Itu berarti artinya pertumbuhan Sedangkan ketika kita melihat yang namanya tumbuhan itu berbunga Pasti kita akan mengategorikannya sebagai perkembangan Itulah pertumbuhan dan perkembangan Kemudian yang berikutnya pertumbuhan primer itu ketika kita melihat Tumbuhan itu semakin tinggi ke atas Sedangkan pertumbuhan sekunder itu ketika kita melihat Tumbuhan terutama kelompok dari dipotil Tumbuhan itu batangnya semakin membesar Dan lingkarnya itu semakin membesar Itulah yang dikatakan dengan pertumbuhan sekunder Berikutnya perkecambahan epigel dan hipogear Yang bisa kita simpulkan adalah Kalau epigel itu nampak di atas permukaan tanah Sedangkan kalau hipogear itu berada di dalam tanah Itulah yang bisa kita simpulkan pada kesimpulan kita hari ini Nah materi kita minggu depan itu adalah tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Serta nanti kita akan pelajari tentang metode ilmiah Berikutnya ingat ya Jaga kesehatan kamu terus Jangan lupa istirahat yang cukup Jangan lupa stay tetap di rumah Aktivitas kamu di luar dibatasi Kalau tidak perlu-perlu sekali Jangan pernah keluar rumah Jika kamu keluar rumah gunakan masker Tetap jaga kebersihan, cuci tangan Atau gunakan hand sanitizer Selamat pagi semua Dan tetap semangat